Pendekar muka buruk jilid 16. Begitu keras suara bentakan itu sehingga membuat para jago yang hadir digelanggang, kecuali Suto Hang seorang, merasakan telinganya menjadi amat sakit, seperti ditusuk dengan jarum. Setelah tertawa dingin tiada hentinya, pemuda itu melanjutkan kembali kata-katanya. Kebenaran di kolong langit serta melenyapkan kurcaci-kurcaci tersebut, jika kalian takut, lebih baik tutup perguruan kalian masing-masing mulai sekarang. In Heng Tai Su jadi amat gelusar sekali sehingga alisnya berkenyit dan dahinya berkerut, kemudian ia berpaling dan memandang sekejap ke arah jago lainnya, bisiknya. Mari kita pergi dari sini. Kecuali jurupikir Kei Pang yakni Tem Kian, para jago lainnya melemparkan satu kerlingan penuh kebencian kepada Giam Minkok dan segera berlalu dari sana. Anak muda itu segera mendengus dingin, ia sentilkan jarinya membebaskan jalan darah kaku di tubuh Kong Beng Ek, lalu tambahnya lagi. HMMM kalau kalian hendak berlalu dari sini, maka sudah sepantasnya kalau kami yang pergi lebih dahulu, kalian harus membereskan sampah-sampah masyarakat yang berada di sini sebelum berlalu. Habis berkata, di bawah kawalan simpeng suami istri, petapa nelayan suami istri, serta Suto Hang dan Sim Sohsya, berangkatlah kakak adik si Giam itu meninggalkan tempat tersebut. Entah berapa lama mereka sudah berjalan, suatu ketika si anak muda itu berpaling dan berkata sambil tertawa jengah. Suto Lihiap, aku ingin mengajukan satu persoalan kepadamu, apakah kau bersedia untuk menjawab? Ada urusan apa engkau Cili katakan secara terus terang. Tolong tanya apa sebabnya Lihiap sampai mendapat julukan sebagai iblis bumi dan apa sebabnya pula kau sampai mengikat tali permusuhan dengan sembilan partai serta tiga perkumpulan besar? A-a-a-a-a-a Isuto Hang menghela nafas panjang, persoalan ini tak akan selesai jika dituturkan hanya dalam sepatah dua patah kata saja, tapi aku pun merasa bahwa bagaimanapun juga peristiwa ini harus diceritakan secara jelas. Sebelum itu, apakah engkau Cili bisa menebak berapa usia ku tahun ini? Dengan pandangan yang tajam, Giam Hinkok mengawasi raut wajah perempuan itu lalu jawabnya. Kalau menurut penilaian ku, jika tak salah taksir maka usia Lihiap baru kira-kira tiga puluhan, bukankah begitu? Iblis bumi Suto Hang segera tertawa tergelak setelah mendengar jawaban itu. Hahaha, hahaha, haha, hahaha, pendapat engkau Cili keliru besar, aku telah berusia 80 tahun lebih, tetapi karena aku makan sejenis obat mujarab, maka muka ku jadi tetap awet muda, selain diriku, aku masih mempunyai seorang engkau yang mempunyai julukan Iblis Langit serta seorang adik perempuan lagi, apa yang terjadi saat ini boleh dibilang akibat dari ulah adiku itu. Ia berhenti sebentar, lalu sambil tertawa, perempuan itu berpaling ke arah petapa nelayan dari sungai Kang Chiu, ujarnya kembali. Nyiyo Otoa Pooka sudah cukup lama berkelana di dalam dunia persilatan, tahukah kau akan nama dari adik perempuanku itu? Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu tertawa getir, lalu menggeleng. Soto Hang menghelana pas panjang, katanya. A-A-A-I, kalau sampai kau pun tak tahu, itu berarti bahwa persoalan ini jarang sekali diketahui umum. Sesudah menghelana pas panjang, sambunya kembali. Dia bernama Soto Ing, ilmu meringankan tubuhnya sangat lihai dan sangat disedani orang di kolong langit, sejak berusia 17 tahun namanya sudah dikenal orang, tetapi sayang nasibnya kurang begitu mujur, sehingga suatu ketika ia telah mengalami bencana. Jangan-jangan adikmu itu bernama burung walet terbang Song Chiam Pue selagi aminkok. Tetapi begitu ucapan tersebut terlontar keluar ia segera menemukan bahwa nama marga mereka jauh berbeda, maka sambil tertawa jengah sambungnya. Oh-oh-oh-oh, aku keliru, Song Chiam Pue yang kumaksudkan itu si. Song, tentu saja bukan Soto Ing. NG. Soto Hang kemudian menjawab. Burung walet terbang yang kau maksudkan pernah juga ku dengar namanya, tetapi belum pernah ku temui orangnya, begitulah, pada 50 tahun berselang adikku telah turun tangan membinasakan sekawanan penjahat yang berhati kejam, caranya turun tangan jauh terlengas daripada kakakku Soto Leong, karena sisi keganasannya itulah orang-orang dari sembilan partai dan tiga perkumpulan besar segera mengumpulkan jago-jagonya untuk membasmi keluarga adikku, untung ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai, dalam peristiwa berdarah itu ia berhasil menyelamatkan kedua orang putrinya yang berusia tiga tahun dan kabur dari rumah. Ketika kami bersaudara mendengar tentang peristiwa itu, maka rasa benci kami terhadap sembilan partai besar pun jadi merasuk sampai ke tulang sum-sum, kami benci karena mereka melakukan tindakan tanpa memperhatikan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka sejak saat itulah kami selalu mencari alasan untuk memusuhi sampah masyarakat tersebut, sehingga akhirnya pada tiga puluh tahun berselang ketika terjadi pertarungan sengit di Gunung Hwansan, kami dua bersaudara berhasil membinasakan sekitar seratus jago dari pihak sembilan partai serta tiga perkumpulan besar. Atas dasar peristiwa itulah maka aku serta kakakku mendapat julukan sebagai iblis bumi dan iblis langit. HMM sebagai anggota dari suatu partai besar, mereka telah melakukan tindakan secara gegabah tanpa melakukan penyelidikan yang seksama, terhadap manusia-manusia semacam ini kita memang harus mengambil tindakan yang tegas, bila perlu memang lebih baik sekalian dibunuh saja daripada memusingkan kepala di belakang hari. Soto Hang tertawa setelah mendengar perkataan pemuda itu. Hatiku jadi lega setelah mendengar dukunganmu itu, tapi setelah kami membunuh orang terlalu banyak waktu itu, timbul rasa menyesal dalam hati kecil kami, oleh sebab itulah selama tiga puluh tahun kami mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan, sungguh tak dinyana sembilan partai besar dan tiga perkumpulan besar sama sekali tak mau menyudahi persoalan tersebut, kendati pun telah berlangsung selama tiga puluh tahun berselang. ARAAAI dan sekarang kau telah membinasakan lagi tiga orang jago mereka, kulihat persoalan ini semakin tak dapat diselesaikan lagi secara baik-baik. Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu menghela nafas panjang, lalu ujarnya pula dari samping. Sembilan partai, tiga perkumpulan besar, empat perkampungan dan dua benteng memang merupakan manusia-manusia yang suka menindas kaum lemah dengan kekerasan, hal ini boleh dibilang merupakan detik-detik kiamat bagi umat manusia. Suto Hang Chiam Pue tak usah bersedih dan menghela nafas lagi, bolehkah aku tahu bagaimana selanjutnya nasib dari adikmu serta kedua orang putrinya itu? Apakah mereka berhasil melepaskan diri dari musibah itu? Suto Hang mengerutkan dahinya rapat-rapat. Puluhan tahun berselang ini kami berdua seringkali melakukan perjalanan jauh untuk mencari kabar berita mengenai nasib mereka, namun sampai kini kabar apapun tak berhasil kami dapatkan, mungkin setelah lolos dari rumah, adikku tertimpa musibah kembali, bukan begitu saja bahkan kedua orang putrinya pun ikut lenyap tak berbekas. Untuk mencari kabar berita seseorang kita harus banyak bertanya, semakin banyak orang yang tanya kemungkinan untuk berhasil semakin besar, bolehkah aku tahu siapakah nama suami, adikmu itu dan siapa pula nama kedua orang putrinya siapa tahu kalau di antara kita ada yang berhasil menemukan? Benar juga perkataanmu itu, suami adikku bernama Han Kong Lui, dengan julukan sepasang kaitan naga harimau, sedangkan kedua orang putrinya bernama Han Chen Cui dan Han Chimpa. Haa tiba-tiba Giam Ming Kok serta Giam Ming Tian berseru tertahan dengan suara keras. Suto Hang jadi tercengang, segera ia bertanya, Eeeh kenapa kau? Ibuku juga bernama Han Chiapa jawab Giam Ming Kok dengan suara agak gemetar. Berapa usia ibumu tahun ini iblis bumi Suto Hang segera bertanya dengan gelisah? Kurang lebih empat puluh tahunan. Lama sekali Suto Hang termenung sambil berpikir keras, tiba-tiba ia bertanya kembali. Apakah di belakang leher ibumu di bawah rambutnya terdapat tiga buah tahi lalat berwarna merah? Ah 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 ah, sedikit pun tidak salah kembali Giam Ming Kok menjerit kaget. Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu sendiri pun merasa agak tercengang, ia segera berseru. Kalau begitu jangan-jangan antara Sio Hiap dengan Suto Chiam Pue memang mempunyai hubungan yang sangat terat. Seandainya itu Giam Ming Kok memang benar-benar anak Han Chiapa seperti yang dimaksudkan oleh Suto Hang, maka itu berarti iblis bumi Suto Hang merupakan kakak dari nenek Giam Ming Kok, tetapi pemuda itu pernah tertipu ketika mengadakan pengetesan darah dengan Giam Mong Hwi, maka kali ini dia tak berani bertindak secara gegabah, dengan wajah serius ia berkata. Di belakang leher ibuku memang benar terdapat tiga buah tahi lalat berwarna merah, tetapi apakah tidak mungkin ada orang lain juga yang secara kebetulan mempunyai keadaan yang sama dengan ibuku? Dengan perasaan sedih bercampur gembira, Suto Hang segera menghela napas panjang. Engkau cilik kulihat mungkin sudah banyak pengalaman pahit yang kau alami selama ini, sehingga terhadap famili sendiri pun kau tak berani mengakui secara gegabah, nama seseorang mungkin saja sama antara satu dengan yang lainnya, tapi mana ada keistimewaan yang sama pula di manakah kini ibumu berada cepat ajak aku menjumpainya. Ketika mendengar pihak lawan menanyakan, halaman hilang. Terus dengan pendiriannya, malahan ia berkata kembali, tapi, aku rasa di antara musuh-musuh yang akan kita jumpai tentu ada beberapa orang yang berkepandaian lemah bukan? Kalau pihak lawan punya kepandaian lemah, buat apa kau mesti turun tangan sendiri? Suto Hang yang ikut mendengar percakapan itu, diam-diam merasa amat geli, dengan cepat ia menyela. Inkian sebelum kau bergebrak dengan musuh, sekarang lebih dahulu cobalah untuk melancarkan sebuah pukulan, aku ingin tahu seberapa besarnya tenaga dalam yang berhasil kau miliki. Baiklah jawab diam-minkian, ia segera mengepal kepalanya lalu disodok ke tengah udara. Was. Deruan angin keras menggulung ke angkasa. Bagus sekali puji Suto Hang sambil tertawa, tenaga dalammu memang sudah cukup kalau untuk digunakan membinasakan seekor kerbau dungu, akan tetapi kalau ingin memukul orang kau masih harus berlatih dengan lebih sempurna. Merah padam selembar wajah diam-minkian setelah mendengar perkataan itu, dia segera membungkam dalam seribu bahasa. Kembali Suto Hang berkata, Kau tak usah putus asa dulu, sekarang kau masih belum mampu bergebrak melawan orang lantaran yang kau tak pernah belajar ilmu silat, tak pernah melatih tenaga dalam, oleh sebab itu maka gerak tanganmu tidak cekatan, dengan sendirinya kau tak akan mampu melukai orang, sekalipun kau dapat memukul orang sampai terluka, namun tanganmu sendiri tentu juga akan merasa sakit sekali. Lalu bagaimana caranya melatih diri agar tanganku tidak merasa sakit dikala memukul orang tanya Giam Min Kian tanpa sadar. Kecuali melatih diri dengan rajin, sehingga kepalan, telapak, serta jari tanganmu jauh lebih keras daripada kepunyaan pihak lawan, maka tiada care lain yang bisa digunakan lagi, karena itulah dalam pertarungan yang akan berlangsung pada saat ini, kau tak bisa ikut bertempur. Menggunakan kesempatan itu Giam Min Kok menasehati pula adiknya agar tidak turun di dalam pertarungan yang akan berlangsung pada saat itu, sementara itu mereka telah berjalan menuju ke atas bukit yang penuh dengan bayangan manusia. Omi Tawut, Buliang Sinawut, Hong Hucu Nabi Suci, dengan pandangan yang amat tajam Suto Hang menyapu sekejap ke arah para jago yang berkumpul di atas bukit tadi, ia temukan kecuali Siu In Tionglo dari Partai Gobi, di sana hadir pula. Dewa Pedang Buyung Sian dari Jiki Sam Seng, Hoa Toa Hiong dari Partai Hong Tong serta jago-jago lain yang rata-rata merupakan jago tangguh dari dunia persilatan, tanpa terasa hatinya jadi terperanjat, pikirnya. Kenapa manusia-manusia ganas ini bisa muncul jadi satu di tempat ini? Ia takut para rekannya pada tidak kenal siapa-siapa saja jago yang sedang mereka hadapi ini, perempuan itu segera berpaling hendak bermaksud memberitahukan kepada mereka agar waspada, siapa tahu baru saja dia berpaling maka tampaklah di belakang pun telah berdiri dari pelbagi jago yang rata-rata nampaknya memiliki kepandaian silat yang sangat tangguh. Hal ini menunjukkan bahwa Suto Hang berdelapan telah terjebak dalam kepungan para jago bulem. Giam Minkok melirik sekejap ke arah Suto Hang yang nampak agak gugup bercampur gelisah, kemudian bisiknya lirih. Inpeo apakah orang-orang itu susah dilayani? Di antara mereka yang paling lihai ialah Toh Su berjenggot perak yang bernama Hoat Tuohyong serta sastrawan tua Boyung Sin itu, seandainya aku harus menghadapi mereka satu lawan satu, mungkin keadaan kami masih seimbang, namun kalau aku harus satu melawan dua, aku takut. Dengan cepat Giam Minkok menenangkan hatinya, ia serahkan pedang pendek miliknya kepada Giam Minkian, lalu bisiknya. Kalau ditinjau dari situasi yang terbentang di depan mata pada saat ini, kecuali memukul mundur musuh, rasanya sudah tiada harapan lagi untuk melarikan diri dari sini, andai kata nanti terjadi pertarungan, kau jangan berdiri terlalu jauh dariku, gunakan ilmu pedang ajaran ibumu dan berlindunglah di sebelahku, kita harus melakukan pertarungan seru yang akan menentukan mati hidup kita selanjutnya. Dengan tanpa ragu-ragu Giam Minkian segera menerima pedang pendek itu dari tangan kakaknya. Dalam pada itu, Shia Inti yang loko telah berseru dengan suara lantang. Sutohang kalau kau tidak meninggalkan semua orang yang ikut serta bersamamu itu, mereka semua akan menemui ajalnya, kuwanjurkan kepadamu lebih baik segeralah menyerahkan diri. Tidak menunggu Sutohang menjawab, Simpeng segera menimbrung dari samping. Hei hua siotua, kau tak usah berpura-pura walas asih, aku orang Shisim sekeluarga tidak sudi menerima kebaikanmu itu. Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu pun naik ke atas bukit, lalu menjura sambil berkata, Meskipun sudah banyak tahun aku orang Shisim seo mengasingkan diri dan tak pernah mencampuri urusan dunia persilatan lagi, tetapi hari ini aku suami istri berdua bersedia mengorbankan jiwa demi membela Sutohli Hiap, berhubung kami mengetahui bahwa perbuatannya membunuh orang banyak di masa lampau itu dilakukan karena dalam keadaan yang terdesak. Siu inti yang loko jadi tertegun, kemudian dengan wajah serius serunya. Nyiyo o si cu, kau jangan cepat percaya akan omongan orang lain, hati-hati kalau dirimu ditipu orang. HMM kalian 9 partai 3 perkumpulan besar terdiri dari beraneka ragam manusia dengan watak serta perbuatan yang saling berbeda, kalian sendirilah yang telah tertipu oleh anak muridmu itu, kenapa sekarang kau tidak mengatakan hal itu pada dirimu sendiri? Siu inti yang loko berpaling ke arah N Heng Tai Su yang berada di sampingnya, dan bertanya, siapakah bocah muda itu apakah kau mengetahui asal-usulnya? Menurut laporan yang berhasil kami kumpulkan, orang itu merupakan putra kelima dari Giam Cheng Chu dari perkampungan Ang Sim San Cheng, sesudah memperoleh ilmu silat dari Cingkaha Usang Jin Iat telah merubah namanya menjadi Ko In Hui alias In Kok Hui, kepandayan silatnya memang ampuh dan tak dapat dikatakan lemah. Sayang sekali wataknya kurang baik, ia tidak mau mengakui ayahnya lagi dan tak mau tunduk kepada siapapun. Percakapan antara N Heng Tai Su dengan siu inti yang loko itu walaupun dilakukan dengan suara yang lirih, akan tetapi Giam Min Kok dengan pendengarannya yang amat tajam berhasil menangkap semua pembicaraan itu dengan amat jelas, kontan saja dia memaki kalang kabut. Keledai Gundul, kau sendiri yang tak punya bapak, kalau kau berani ngomong tak karuan lagi, jangan salahkan kalau aku takkan berlaku sungkan lagi terhadapmu. Habis berkata ia mengepos nafas dan siap maju ke depan untuk melabrak musuhnya itu, tapi ketika teringat kembali akan keselamatan Giam Min Kian maka ia segera membatalkan maksudnya itu. Siu inti yang loko sendiri segera mengerutkan dahinya setelah mendengar penjelasan N Heng Tai Su, sambil menghela nafas panjang ia berkata, Aiii kalau kita biarkan bocah itu sampai berhasil menguasai ilmu silat warisan gurunya hingga mencapai puncak kesempurnaan, maka dunia persilatan tentu tak akan tenang. Giam Min Kok segera tertawa dingin. Hehehe, hehehe, kalau ilmu silatku telah mencapai kesempurnaan, aku lihat kalian pun harus segera lipat telinga untuk kabur ke dalam sarang kalian untuk menyembunyikan diri. Siu inti yang loko tidak menjawab, ia menyapu sekejap ke arah rekan-rekannya, kemudian kepada Giam Min Kok serunya dengan nada dalam. Sian Si Chu, tingkah lakumu sendiri sudah mendatangkan banyak dosa serta kesalahan, Sekarang kau malahan berani pula berkomplot dengan kawanan iblis yang dibenci setiap orang, apakah kau menganggap arah jago dari golongan lurus bersedia mengampuni jiwamu tetapi mengingat usiamu yang masih muda serta masa depanmu yang masih panjang, ku anjurkan kepadamu agar kau segera bertobat dan menjauhkan diri dari pergaulan yang tak genah, sebab bertobat masih sempat bagaimu. Cukup, cukup sudah cukup. Jangan ngoceh lagi, siowya sudah muak mendengar perkataanmu itu, menurut penilaian ku yang dimaksudkan sebagai jago golongan lurus pun tidak lebih hanya merupakan manusia kurcaci yang beraninya menganiaya kaum lemah serta beraninya mengandalkan jumlah banyak, HMM manusia macam kalian pun berani membentuk partai, anjing yang berebutan makan kotoran pun kalian anggap sebagai malaikat. Sin inti yang loko yang disemprot dengan kata-kata yang pedas, dalam hati merasa amat gelusar sehingga sepasang alisnya berkerut, namun ia tidak ingin mengumbar hawa amarahnya di luaran karena takut akan mempengaruhi gengsinya, maka dengan suara berat ia berkata, Siu Siu menuduh kami sebagai manusia kurcaci, toh kenyataannya tidaklah begitu, dan kau mengatakan kami menindas kaum lemah soal ini lebih-lebih tak mungkin lagi, coba mana buktinya, jikalau kau merasa dirimu kaum lemah yang ditindas, maka bagaimana bila sekarang berada tenaga dengan diriku sebanyak tiga jurus? Kau memang benar-benar seorang yang licik teriak giamin kok dengan suara keras. Bagaimana liciknya coba terangkan maksud ucapanmu itu? Seandainya engkau menderita kalah di tanganku, apakah kau pun akan dianggap sebagai kaum lemah? Tentu saja kalau aku menderita kekalahan di tanganmu, maka sudah sepantasnya kalau aku disebut sebagai kaum lemah. Seandainya begitu keadaannya, bukankah nantinya jadi aku yang menindas kaum lemah? Sin Inti yang loko tersenyum mendengar perkataan itu. Lalu menurut pendapat si Chu, bagaimana baiknya baru bisa dikatakan adil? Pandangan matu giamin kok perlahan-lahan menyapu sekejap ke arah para jago yang hadir di situ, kemudian jawabnya. Menurut situasi yang terbentang di depan matu sekarang ini, jumlah jago yang kalian bawa jauh lebih banyak beberapa kali lipat daripada kami, rupanya kalian telah bersiap sedia untuk melakukan pengeroyokan dengan mengandalkan jumlah banyak. Jika pertarungan nanti sampai terjadi, maka siapa kuat dan siapa lemah pun akan segera terlihat. Menurut pendapatku lebih baik kita jangan bergebrak saja, melainkan kalau kalian ingin bertarung maka alangkah baiknya kalau dari masing-masing pihak, kita ajukan seorang wakil guna saling beradu kekuatan, dengan begitu maka menang kalah pun dapat ditentukan secara adil, cuma sebelum itu. Aku hendak mengemukakan lebih dahulu, berhubung adikku tidak pernah belajar ilmu silat, maka kalian janganlah memperhitungkan pula dirinya di dalam pertarungan nanti. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, maka timbulah rasa curiga dalam hati kecil Siu Intiang Lo-O, ia segera berunding kembali dengan Buyung Siu serta Hoa Tuhyong baru kemudian ujarnya dengan suara lantang. Kalau satu lawan satu ku rasa pihak kalian jauh lebih hebat posisinya daripada pihakku. Para jago tak menduga kalau Siu Intiang Lo-O dengan kedudukannya yang begitu tinggi ternyata dapat mengucapkan omongan. Seperti itu, maka timbulah kegaduhan di antara para jago yang hadir di sana. Tetapi dalam hati setiap orang mengetahui bahwa Siu Intiang Lo-O dapat mengucapkan omongan seperti itu tentu didasarkan oleh suatu alasan-alasan tertentu, karenanya siapapun tak ada yang mengejukkan sesuatu usul apapun juga. Giam Min Kok segera tertawa kegelian, ujarnya. Baik, baiklah aku akan memberi keuntungan bagi pihak kalian, kecuali adikku serta anggota keluarga SIM di antara kami berempat akan menghadapi serangan kalian dengan satu lawan dua, bagaimana apakah kalian bersedia menerima usulku ini? Tiba-tiba dari antara kerumunan para jago berkumandang teriakan seseorang dengan suara lantang. Bang Sat Cilik, kau benar-benar tak kabur. Bersamaan dengan bentakan tadi, muncullah seorang kakek yang berusia lima puluh tahun. Siu Intiang Lo-O melirik sekejap ke arah orang itu, kemudian katanya dengan hati cemas. Persoalan ini menyangkut kejayaan serta nama baik sembilan partai serta tiga perkumpulan besar, Aku harap Ciu Si Co suka bertindak menuruti perintah. Setelah menghalangi niat kakek tua itu untuk mengumbar hawa amarahnya, ia segera mengambil keluar sebuah tanda perintah dan segera diayunkan ke tengah udara, belasan sosok bayangan manusia segera berkelebat ke samping tubuh Siu Intiang Lo-O dan berunding dengan suara lirih. Giam Min Kok sendiri pun segera berkumpul dengan Suto Hang sekalian guna merundingkan siasat dalam menghadapi musuh. Beberapa saat kemudian dari pihak sembilan partai tiga perkumpulan besar telah memilih sebelas orang jago lihainya untuk mewakili pertarungan tersebut. Suto Hang segera mengalihkan pandangannya serta memperhatikan para jago lihai itu, dia mengenali di antaranya ada Siu Intiang Lo-O dari partai Gobi, Hoa Tuhiong dari partai Hong Tong Bu yang siu dari perguruan Jiki, Hian Tok Chin Jin dari partai Butong, Hei Tuhu Hwesio dari kuil Siu Lim Si serta Tai Beng Chian dari partai Kun Lun, sedangkan lima orang lainnya ia tidak mengenalinya. Sebaliknya petapa nelayan dari sungai Kang Chiu yang sudah lama berkelana dalam dunia persilatan segera mengenali bahwa kelima orang tersebut merupakan jago pedang beracun yang beberapa tahun belakangan ini sangat menggemparkan wilayah Kang Hon, golok terbang pembunuh darah Cei Tin seorang piawasu tua yang menguasai lima provinsi di selatan, Elang Cakar Baju Kim Jin Kui, Dewa Seruling Baja Oe Ite U dari Gunung Gantong San serta monyet sakti Chu Hing Si dari Telaga Foa Yang Ou, maka dengan segera ia menerangkan identitas lawannya itu kepada rekan-rekannya. Mendengar penjelasan tersebut, Suto Hang segera tertawa tergelak, serunya. Hahaha, aku masih mengira dari sembilan partai besar serta tiga perkumpulan mempunyai manusia-manusia yang luar biasa sekali, tak taunya kalian telah mengumpulkan jago-jago dari pelbagai daerah, tak aneh kalau jumlah kalian jadi begitu banyak. Merah jengah selembar wajah Sin Inti yang ngelokoh setelah mendengar perkataan itu, dengan cepat ia menjawab, Kau tak usah banyak bicara, karena percuma saja aku tak akan menggubris dirimu. Kau merupakan musuh umum dari setiap orang dalam dunia persilatan, Tentu saja bukan hanya para jago dari sembilan partai serta tiga perkumpulan besar saja yang akan memusuhi dirimu, melainkan semua orang yang beraliran lurus serta semua orang yang mempunyai dendam sakit hati dengan dirimu. Keledai gundul seru Suto Hang sambil tertawa, kau memang sudah tua serta berkedudukan tinggi, sayang sekali watakmu kurang baik dan tak sesuai untuk menduduki sebagai pemimpin rombongan, sekarang bagaimana baiknya? Air muka Siu Inti yang ngelokoh langsung berubah hebat setelah mendengar sindiran tersebut, ia segera membentak keras dan tubuhnya bergerak cepat menerjang ke depan. Jangan bertindak gegabah seru Hei Tzu Hwasyo dengan cepat. Tubuhnya segera maju ke depan, setelah memberi hormat katanya dengan suara lantang. Sudah lama ku dengar akan nama besar Suto Si Chu, dapatkah sekarang pintu mohon beberapa jurus petunjuk darimu? Sim Sohsia segera meloncat ke depan, sepasang pedangnya diputar membentuk segulung bunga pedang yang amat menyilaukan mata, bentaknya dengan suara nyaring. Hwasyo Bajingan, kau belum pantas bertarung melawan guruku Ayo sambutlah seranganku ini. Hei Tzu Hwasyo merupakan adik seperguruan dari Hei Tung Hwasyo ketua partai Siaulim dewasa ini, ilmu silatnya telah mencapai puncak kesempurnaan lagi pula kedudukannya dalam dunia persilatan sangat tinggi, sudah tentu dia segan untuk melayani tantangan dari seorang nona muda. Dengan dahi berkerut dan alis matu berkernyit, dia ulapkan tangannya, lalu katanya, Nona Cilik, ku wajurkan kepadamu lebih baik mundurlah dari arna pertarungan ini, sebab selamanya Pin Cheng pantang untuk berkelahi dengan kaum gadis. HMMM kalau kau tak bersedia berkelahi dengan kaum wanita, apa sebabnya tadi kau menantang guruku? Sim Sohsya mengetahui bahwa Hei Tzu Hwasyo memandang rendah dirinya, karena itu selesai berkata ia segera melancarkan serangan gencarnya. Cahaya pedang bagaikan gulungan angin taupan segera menggulang ke arah musuhnya. Hei Tzu Hwasyo tak berani bertindak gegabah, terutama sekali setelah dilihatnya hawa pedang yang dilancarkan gadis itu membawa deruan angin tajam serta hawa dingin yang merasuk ke dalam tulang sum-sum, akan tetapi dengan kedudukannya yang tinggi dia pun segan bergebrak melawan seorang nona muda, oleh sebab itu setelah mengalah beberapa jurus bentaknya dengan suara ketus. Nona cilik, kalau kau tak lekas mengundurkan diri, jangan salahkan kalau Pin Cheng takkan berlaku sungkan lagi terhadapmu. Sim Sohsya sama sekali tak menggubris ucapan lawannya, secara beruntun dia melancarkan kembali beberapa buah babatan yang ganas, dalam waktu singkat cahaya pedang yang amat menyilaukan matu itu segera menyelimuti sekujur tubuh padri tua itu, sehingga lenyap dari pandangan. Onmitohut seru Hei Tzu Hwasyo memuji keagungan Buddha, sepasang telapak tangannya berkelebat memenuhi seluruh angkasa, desiran tajam menggulung keempat penjuru, di tengah dentingan yang amat nyaring, cahaya pedang yang dilancarkan Sim Sohsya tiba-tiba lenyap dan tubuhnya telah mundur sejauh lima tombak dari tempat semula, sambil tertawa serunya. Hwasyo bajingan pertandingan ini belum dapat menentukan siapa menang siapa kalah, kau tak dapat melanjutkan kembali pertarungan ini. Kenapa tanya Hei Tzu Hwasyo tercengang, kalau menang kalah belum dapat ditentukan maka sudah sepantasnya kalau pertarungan ini dilanjutkan kembali, kenapa malah kau berkata tak boleh dilanjutkan. Kau tak merupakan seorang padri, masa kau tak takut orang lain mengatakan bahwa engkau berhati kejam dan telengas. Hei Tzu Hwasyo segera terbungkam dalam seribu bahasa. Sebenarnya Siu Inti yang loor mempunyai maksud menggunakan kekuatan gabungan antara Hei Tzu Hwasyo serta Tau Beng Cu dari Partai Kun Lun untuk bertarung melawan petapa nelayan dari Sungai Kang Cu. Pertarungan tersebut bisa diduga pasti akan dimenangkan oleh pihaknya, siapa tahu perhitungannya itu meleset, karena disebabkan oleh seorang nona muda dari pihak lawan telah mengecundangi seorang jago lihainya. Hal ini membuat hatinya amat mendongkol sekali, akan tetapi setelah menyaksikan gadis itu mengundurkan diri ke dalam barisannya, terpaksa dia pun berkata pula. Hei Tzu Taisu, silahkan kembali dulu ke dalam barisan, Pincang masih punya rencana lain. Hii, 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 rencana apalagi yang bisakah siapkan E.J. Giam Minkok sambil tertawa. Hii, hii, aku duga paling banter kalian hendak mengandalkan jumlah banyak untuk mengerubuti kami, bukankah begitu? Aku telah berjanji untuk melakukan pertarungan di dalam tujuh babak, setelah berjanji sudah tentu tak akan kuingkari kembali, siapa sih yang akan melakukan keroyokan? Andai kata dalam pertarungan nanti menang, kalah masih belum dapat ditentukan lalu bagaimanakah penyelesaiannya? Tanya si anak menda itu kembali setelah berpikir sebentar. Bila mana menang, kalah masih belum dapat ditentukan, maka pertarungan yang terjadi pada hari ini, kita sudah sampai di sini saja, sementara itu kita buat perjanjian lain untuk melanjutkan pertarungan lagi pada waktu yang lain. Jadi maksudmu pertarungan ini baru akan berakhir jika sudah ada salah satu yang kalah? Pin Cheng serta para jago dunia persilatan sudah hampir 30 tahun lamanya mengejar dan mencari jejak Suto Si Chu, tentu saja persoalan ini harus dibikin selesai secara jelas. Baiklah kalau memang dalam tujuh babak gebrakan ini, kita harus bisa menentukan siapa menang dan siapa kalah, maka urusan sulit untuk diselesaikan, sebaliknya kalau menang kalah tidak dipentingkan, biar si Oya yang menghadapi semua pertarungan ini. Iblis Bumi Suto Hang jadi terperanjat setelah mendengar perkataan itu, buru-buru teriaknya. Engkau cilik persoalan ini menyangkut masalah pribadiku, aku lihat lebih baik kau tak usah turut campur di dalam persoalan ini. Siapa bilang kalau persoalan ini merupakan urusan pribadimu, kata Giam Mingkok sambil tertawa, kejadian ini sudah merupakan masalah kita semua, aku hanya berharap agar Siowen Tai Su suka menegang perkataan yang telah diucapkan olehnya, karena untuk menyambut enam gedrakan lainnya bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Dalam hati Suto Hang berpikir, entah permainan setan apakah yang telah dipersiapkan oleh bocah ini, akan tetapi kecerdasan serta kepandayan yang telah diperlihatkan Giam Mingkok selama ini sudah cukup mengagumkan hatinya, maka sambil tertawa getir perempuan itu segera mengangguk. Baiklah, kalau memang bersikeras menghadapi semua pertarungan itu, akan ku biarkan engkau sesuka hatimu, sebab bagiku jikalau sampai bertarung, maka musuhku pasti akan roboh dalam keadaan tak bernyawa. Setelah keputusan diambil, maka Hoa Tuhyong dari Partai Hong Tong segera meloncat keluar dari barisan, senjata hutim yang berada dalam genggamannya digoyangkan sebagai kipas sema atara tangannya yang lain mengelus jenggotnya, ia berkata sambil tersenyum. Engkau cilik, keberanianmu memang benar-benar luar biasa sekali, hanya dengan kekuatan satu orang, kau hendak menghadapi enam babak pertarungan yang lain, baiklah Pinto akan menghadapimu dalam babak yang kedua ini, tentu kau bersedia melayani diriku bukan? Apakah hanya Toh Oti yang seorang diri yang akan maju untuk menghadapi diriku? Tanya Giam Minkok dengan wajah tertegun. Air muka Hoa Tuhyong langsung berubah hebat, sorot metel, tajam keluar dari balik matanya, sambil tertawa kerasia menjawab. Haa, haa, engkau cilik, kau jangan sombong dan tak kabur dulu, sehingga tak memandang sebelah mata pun terhadap musuhmu, ketahui lah jikalau kau mampu bertahan atas tiga jurus pukulan yang kulancarkan. Tanda petik. Tidak mungkin di dalam tiga jurus tukas Giam Minkok tidak menunggu sampai pihak lawan menyelesaikan kata-katanya, untuk menghormati dirimu sebagai seorang jago kenamaan, maka aku bersedia untuk mengalah tiga jurus lebih dahulu kepadamu. Hoa Tuhyong merupakan seorang jago tua yang mempunyai kedudukan sangat tinggi di dalam partai KH Otong, kepandayan silat serta tenaga dalam yang dimilikinya sama sekali tidak berada di bawah ilmu silat dari empat iblis sakti di kolong langit, tentu saja ia jadi naik piptam setelah mendengar perkataan yang sangat menghina itu. Kurang ajar teriaknya penuh kegusaran, bangsa cilik, kau benar-benar menghina diriku, sebelum kau mengalah kepadaku, terlebih dahulu aku yang akan mengalah tiga jurus untukmu. Giam Minkok geli menyaksikan lawannya naik piptam, ia kembali menggoda. Tau Tiang, kau berkata hendak mengalah kepadaku, tapi aku pun hendak mengalah pula kepadamu, Kulihat pertarungan ini sulit sekali untuk menentukan siapa yang bakal menang dan siapa bakal kalah. Aku lihat lebih baik Tau Tiang mengundurkan diri saja dari pertarungan ini. Omong kosong bentak Hoa Tuhyong dengan gusarnya. Tanpa banyak bicara lagi, telapak kirinya segera diayun ke depan melancarkan sebuah babatan. Menyaksikan neruan angin pukulan yang dilepaskan lawan, Giam Minkok segera mengerahkan sepasang bahunya dan bertelit beberapa tombak jauhnya dari tempat semula sambil tertawa ia berseru. Jurus pertama, merah jengah selembar wajah Hoa Tuhyong mendengar seruan itu, dengan mata melotot, hardiknya. Apa-apaan ini apa yang kau maksudkan sebagai jurus pertama? Tau su tua kau tak usah menyangkal lagi seru Giam Minkok sambil tertawa, bukankah jurus pukulan yang barusan kau pergunakan tadi merupakan jurus kuda liar mendengarkan angin timur sayang sekali aku bukan seekor kuda, sehingga serangan yang kau lancarkan itu sama sekali tak mengenai sasarannya. Kau tak usah mangkir lagi, bukankah jurus pertama sudah lewat? Hoa Tuhyong jadi amat mendongkol, akan tetapi ia tahu kalau muridnya tak akan bisa menangkan ketajaman lidah si anak muda itu, maka ia segera membentak keras. Coba sekarang kau lihat ini jurus apa yang kupergunakan? Telapak kirinya kembali diayun ke arah tubuh lawannya, deruan angin tajam dengan cepatnya menerjang ke tubuh pemuda itu. Menyaksikan datangnya serangan yang begitu lihai, buru-buru Suto Hang berteriak keras. Kok ji, hati-hati. Dengan gerakan yang manis sekali, Giam Minkok memutar tubuhnya ke samping, kemudian dengan menggunakan tenaga dorongan lawan, dia menyelinap di belakang tubuh imam tua itu, sambil ujarnya. Sebenarnya jurus serangan ini bernama ilmu setan menarik tambang, tapi sekarang telah kuubah semuanya menjadi sukna gentayangan mencekik imam tua, permainan konyol semacam ini apakah bisa terhitung sebagai jurus kedua? Meskipun Hoa Tuhyong tahu bahwa pemuda itu berusaha membanyol terus guna menggusarkan hatinya, namun dalam hati ia merasa kagum juga akan kegesitan anak muda tersebut, sambil melancarkan serangan ia menganggukan kepalanya. Giam Minkian serta Sim Sohsia menjadi kegirangan sekali melihat Giam Minkok mempermainkan musuhnya, mereka segera bertepuk tangan bersorak-sorai. Suto Hong pun tak dapat membendung rasa kagumnya, ia berguman seorang diri. Bocah ini benar-benar binal. Hoa Tuhyong benar-benar naik pitam mendengar rejekan serta godaan bocah tersebut, sekarang ia benar-benar tak dapat membendung hawa amarahnya yang berkobar dalam dadanya, serangan telapak dilancarkan kemari mengurung sekujur badan Giam Minkok. Namun serangan itu sia-sia belaka, sebab dengan gesit sekali anak muda itu berhasil melepaskan diri dan semua serangan yang mengancam tubuhnya, sambil tertawa nyaring ia mengejek lagi. HMM. Hoa Tuhyong, Tiga jurus telah lewat dan sekarang tibalah giliranku untuk melancarkan serangan, nah sambutlah pukulanku ini. Hoa Tuhyong si jago tua dari Hong Tong itu merasa amat terperanjat, dia segera menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya untuk berjaga-jaga menghadapi segala sesuatu yang tidak diinginkan. Tiba-tiba Giam Minkok bersuit nyaring, suaranya keras memekikan telinga dan bersamaan dengan bergemanya suara tadi, tiba-tiba dari sekeliling tubuh imam tua itu terlihatlah debu dan pasir menggulung ke angkasa, diikuti bayangan tubuh dari pemuda itu lenyap tak berbekas. Mendadak, beruak sesosok bayangan manusia tampak menerjang datang dari depan, diikuti Tawosu tua itu tergetar mundur dan jatuh terperosok di atas tanah. Rupanya sebelum pertarungan dimulai, Giam Minkok telah menjejakan kakinya ke atas tanah berulang kali, sehingga membuat debu dan pasir beterbangan memenuhi angkasa, menggunakan kesempatan di kalap pihak lawan kehilangan jejaknya karena debu dan pasir melayang itulah pemuda tersebut menyusup ke belakang tubuhnya serta membuat sebuah liang kecil tepat di belakang kaki imam tua tadi, kemudian dengan cepat pula ia menerobos ke depan serta melancarkan sebuah pukulan dasyat. Hoa Toa Hyong tak menyangka kalau di belakang tubuhnya telah dipasang sebuah liang kecil untuk menjebak dirinya, dalam benturan keras yang kemudian terjadi, badannya segera terdorong ke belakang dan kakinya terperosok ke dalam liang tersebut. Tak dapat dicegah lagi ia segera jatuh terjungkal ke tanah. Gia Min Kok yang sementara itu sudah meloncat sepuluh tombak dari kalangan berteriak sambil tertawa. Tuh ya, pertarungan ini akulah yang menang, kau menyerah tidak? Aku belum kalah, jawab Hoa Toa Hyong sambil meloncat bangun dari dalam liang, kau yang main licik, sehingga aku terperosok ke dalam liang tersebut. Tidak bisa, kau jatuh ke tanah karena pukulanku, engkau sudah kalah dan sudah sepantasnya kalau kau segera pergi dari sini. Rupanya Hoa Toa Hyong menyadari bahwa ia tak dapat menangkan pemuda itu, setelah menghela nafas, katanya. Baiklah aku akan mengalah kepadamu. Kepada Siowen Tiang Lok Oh ia segera memberi hormat sambil katanya. Pinto tak punya kepandayan apa-apa, sehingga membuat malu nama sembilan partai dan tiga perkumpulan besar saja, maka biarkanlah aku mohon diri lebih dahulu. Tanda petik. Setelah memberi hormat, maka ia segera berlalu dari sana. Para jago jadi melongo ketika menyaksikan kepergian imam itu, siapapun tak akan menyangka kalau seorang pemuda yang baru berusia 16 tahun mampu merobohkan seorang jago tua macam Hoa Toa Hyong, seandainya mereka tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri, tentu tak akan ada yang mempercayai peristiwa itu. Dengan alis matu berkenyit Siowen Tiang Lok Oh segera berpikir, bocah ini bukan saja memiliki kecerdasan yang luar biasa, ilmu. Silatnya pun sangat lihai, sayang. Tanda petik. Sementara ia masih termenung, jago pedang beracun tiba-tiba berseru. Bagaimana kalau babak berikutnya serahkan saja kepada aku orang Siowen serta saudara Oei? Siowen Tiang Lok Oh tidak langsung menjawab, kembali dia berpikir, jago yang berilmu tinggi silat selihai Hoa Toa Hyong pun tak mampu menghadapi kelihayan bocah itu, apalagi cuma kalian. Berdua, apakah hal ini tidak berarti mencari penyakit buat diri sendiri? Tapi jago tua ini pun sadar, selain jago-jago dari sembilan partai dan tiga perkumpulan besar, di sana hadir pula jago-jago dari pelbagai daerah yang tak boleh disinggung perasaannya, terpaksa ia mengganggu. Bocah ini sangat licin dan banyak akal busuknya, kalian berdua harus bertindak lebih hati-hati.